Hari ini kepadatan panjang terjadi mulai dari km 47 hingga km 55 di tol Jakarta Cikampek. Kepadatan terjadi akibat peningkatan kendaraan pemudik yang memilih pulang ke kampung halaman lebih awal. Kemacetan panjang sepanjang 8 km terjadi mulai di km 47 hingga km 55 di tol Jakarta Cikampek. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur terus meningkat karena banyak pemudik memilih pulang ke kampung halaman lebih awal sesuai imbauan pemerintah. Di prediksi jumlah kendaraan pemudik terus meningkat 3 hari hingga 3 hari jelang lebaran. Hari kedua uji coba ganjil jenak dari km 47 hingga km 188 gerbang tol Palimanan menimbulkan kemacetan sepanjang 6 km di tol Jakarta Cikampek. Mulai dari km 47 hingga km 39. Banyak kendaraan yang tidak sesuai tanggal menolak untuk dikeluarkan dari tol sehingga menimbulkan angrean. Sementara kondisi arus lalu lintas di jalur utama Pantura, Kabupaten Cirebon dipadati pemudik yang menggunakan sepeda motor. Kepadatan ini terjadi di Simpang Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Polisi pun bersiaga mengatur lalu lintas mengingat adanya aktivitas pasar tradisional yang menyebabkan tersendatnya arus lalu lintas. Dan ini adalah suasana di jalan Keihaji Nur Ali, Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Belum ada peningkatan pemudik sepeda motor. Biasanya para pemudik sepeda motor akan melakukan perjalanan mudik pada malam hari. Melintas di Kalimalang menuju wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dari arah Jakarta. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Selalu perhatikan berita dan informasi. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat.